Selamat siang teman-teman, bertemu lagi di channel Dr. Welu Kali Abu Kali ini saya berkesempatan datang ke rumah Bapak Ali yang ada di kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Purwokerto Nah ini kemarin saya perjalanan dari Magelang kemarin siang Pak Ali ini berdekatan dengan rumah istri saya yang ada di Purwokerto Jadi mumpung ada waktu atau kesempatan sekalian saya mampir ke rumah Bapak Ali Bapak Ali ini salah satu pelopor peternak yang ada di kecamatan Gedung Banteng Dia membawai banyak kelompok dan banyak mitra Ini beliau ini sangat berperan baik dalam dunia perkelincian Terutama dalam hal pakan mandiri Untuk lebih jelasnya mari kita simak video sampai selesai Dan bagikan ke teman-teman pemula biar mereka tambah wawasan, tambah ilmu, tambah semangat Tidak perlu subscribe-subscribe-an cukup tonton sampai habis Karena setiap video yang saya unggah, yang saya upload Itu merupakan bagian dari saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman Masuk situ? Wah ini juragan ini Sehat-sehat Parking sini ya siap Langsung kandang Ini lokasi kandangnya Pak Ali Untuk alamatnya di Kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Banyu Mes, Purwokerto Wah ini kelincinya ini Ini untuk kandangnya semi-outdoor Ada pun jenis kelinci yang diternak Ini ada empat macam Yaitu New Zealand, Haikul, Haila, dan Rack Ini Pak Ali ini Semangat banget ini dalam peternak Ini total indoknya Sekitar seratusan Ini untuk teman-teman yang belum bikin kandang Khususnya para pemula Kalau bikin kandang Saya menyarankan kandang outer saja Kandang outer ini lebih aman Tanpa bau, kelinci, cenderung sangat sehat sekali Jadi kalau untuk teman-teman yang belum punya kandang Mending bikin kandang outer Kayak gini Seperti saya di rumah itu juga bikin seperti ini Ini kalau untuk pakaiannya ini full ampas tahu Ini ada induk yang beranak Kemarin banyak yang tanya ya Apa setahu itu aman enggak untuk anak kelinci Induk kelinci atau pejantan kelinci Di sini sudah terjawab ya teman-teman Bahwa semua umur kelinci itu sangat aman Mengonsumsi apa-apa Tidak ada efek samping apa-apa Di sini Bahkan induk menyusui saja Bagus-bagus Dan untuk kematian aman Jadi untuk teman-teman yang di sekitar banyak ampas tahu Pakai ampas tahu aman Enggak apa-apa Ini untuk anak kelinci kecil-kecil Lepas sapeh juga langsung ampas tahu aman Kalau untuk pakaiannya ini Pak Ali itu pakai ampas tahu Sama racian bahan-bahan tertentu Jadi memang full ampas tahu Tapi kelinci ini Wah gemuk-gemuk ini Ini hasil dari pakan ampas tahu Ini masih full ampas tahu itu Pak Iya sama apa yang kasih itu Ini untuk pakanya full ampas tahu Ini untuk kelinci kecil Besar Untuk menyusui jantan semua aman Ini sudah terbukti di sini Kalau yang ini kan Ini yang terbukti di sini Ini berapa kelinci kecil Ini kecil ini Gendut banget itu Ini pakan ampas tahu Gemuk Ini pakarnya ampas tahu ini Pakannya cuma sedari sekali sore Kalau mau minta resep Kalau mau minta resep Ampas tahu WA Ke nomornya Pak Ali atau Facebooknya Ali Lisa Ini pegang sini Ini full daging ini Cuma ampas tahu Dua bulan Bobotnya tirajal Timba Coba bobotnya Dua bulan full ampas tahu Berapa teman-teman Ini untuk bobotnya Dua bulan Dari ampas tahu 1,8 Ini dua bulan istimewa Ini 1,8 Bentuknya itu bagus Ini ampas tahu teman-teman Terus lagi satu Kita ambilin yang jenis haikul Nah ini untuk yang nyempel haikul Kul ampas tahu Coba bobotnya berapa Untuk tata cara peracikan ampas tahu Nanti kita akan ulas di Setelah ini ya Makanya teman-teman Tonton terus videonya Sampai selesai Biar tambah ilmu Tambah wawasan Tahu itu Wah lumayan jos Ini ahli peracek pakan Ini haikul Haikul Umur berapa ini pak Umur sama Umur sama Dua bulan Ini 1,8 Ini sama Cuma memang haikul Bodinya yang panjang Bodinya panjang Yang haila Sama Berarti Dua bulan 1,8 Rata-rata Full pakan Ampast tahu Nih Past tahu Hasilnya luar biasa Ini untuk Pak Ali ini Dia Kepala Dari kelompok di daerah Kedung Banteng Untuk peternakan Kelinci Ini Pak Ali ini Lalu ini kan udah tak campur Itu Tidikovera Ini yang asli Kayak gini Untuk pakan yang aslinya Kita lihat Teman-teman Klik Kita lihat ini Pabrik Ampasnya Di sini Cuma kayak gini Ya ini kan Terkas ini Ini ampas tanggu Terus Ini konsentrat sapi Konsentrat sapi Jenis apa ini pak Merk ya pak Ini bio Nutrifid Oh Nutrifid Ya Nutrifid Terus Tambah lagi Ini mungkin kelapa Tapi cuma rasnya Ini Dua Bentuk ini Nah ini raci aneh Ini harus pakai ini Itu apa aja itu pak Mana Ini Ini raci an sendiri Ini Bakteri pengurai ini Protein Yang diambas tauu Sama bening kelapa Yang di naik Daya cerahnya Daya serap Anehnya tinggi Terus Sudah kayak gini Untuk serata Tambahannya ini Seratnya Ditambahin Indigo vera kering Ini beli apa Bikin pak Per Sekilo Empat Sekilo Lima ribu Ini Dua puluh kilo Eh Empat puluh kilo Oh ini Indigo vera Kering Dari Lampung Wah ini Dari sana ini Iya Ini Seperti Gudang itu Ada Seratus Bal ini Oh di gudang Ini perikat Kayak gini Berapa kilo Empat puluh Empat puluh Kilo Lima ribu Berarti Murah ya Indigo vera Enak Dicampur Ini Nanti Yang Dimakan Paling Gede Gede Makanya Seratnya Tercukupi Baru Tahu Kalau Saya Ada Indigo vera Nanti Pesan Boleh Teman Teman Yang mau pesen Indigo vera Kering Ini Per kilo Berapa Tadi Pak Kalau Disini Lima Ribu Lima Ribu Per kilo Ini Kering Hai Berarti Hai Indigo vera Ini Bagus Ini Kering Yang maksimal Kalau Untuk Tanya Tanya Reset Ampas Tahu Dan Lain Lain Nanti Tanya Suragane Ampas Ini Belajar Bareng Belajar Bareng Ini Salah Satunya Ini Ini Apa Ini Bakteri Pengurai Bentuk Cair Lagi Di Fermentase Nanti Kita Olah Sama Yang Bentuk Tepung Ini Apas 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 Ini Sekali Bikin Berapa Kita Sehari Bikin Tiga Ember Untuk Kapasitas Berapa 70 Ekor Induk Kita Ngasih Makan Cuma Segini Ini Yang Paling Susah Itu Kuncinya Di Reset Ini Apak Ini Susah Ini Enggak Semua Orang Bisa Bikin Ini Pengurai Bakteri Apak Ya Pengurai Bakteri Nah Ini Seember Gini Untuk 70 Induk Apas Tahu Saya Juga Praktek Bagus Pak Yang Kemarin Dulu Oh Yang Ilmune Darin Cendengan Terap Bagus Lebih Murah Lebih Murah Jadi Untuk Teman Teman Tidak Usah Ragu Pak Apas Tahu Ya Pak Ya Yang Yang Penting Nanti Ada Penambahan Di Serat Meskipun Ampas Tetap Harus Pak Rumput Ya Pak Ya Ijauhan Ini Teman Teman Ini Pakarnya Ampas Dari Dulu Ini Saya Juga Belajar Banyak Dari Pak Ali Ini Jadi Untuk Ampas Tahu 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 Kalau Untuk Teman Teman Yang Ada Di Daerah Purwokerto Banyumas Bisa Bisa Main Ketempat Pak Ali Alamat Mana Ini Pak Dawan Kulon Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas Banyak Kalau Purwokerto Si Jalok Penal Semua Pak Pandiri Lebih Bagus Ya Pak Ya Memang Dari Dulu Saya Cita Cita Pak Pandiri Pak Pandiri Total Induk Sudah Seratusan Lebih Seratusan Lebih Itu Belum Yang Ada Di Mitra 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 Seratusan Juga Ada Ada Banyak Ini Sudah Disebar Tinggal Nanti Setahun Setahun Lagi Kan Ya Borong Ini Nanti Kita Yang Ambil Hasil Panen Ini Di Peres Tanpa Di Peras Ini Soalnya Anu Sudah Kering Lakan Paling Bagus Itu Apa Setahunya Yang Langsung Dari Ini Dari Pabrik Habis Di Peras Itu Di 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 Ambil Sarinya Masih Anget Baru Dicampur Model Fermentasi Terbaik Terbaik Coba Langkah Langkah Pertamanya Gimana Untuk Apas Tahu Pertama Kita Sediakan Ambas Tahu Kita Campur Dengan Konsentrat Terserah Mau konsentrat Apa saja Boleh ada Mungkin Tongkok Belapak Atau Konsentrat Jadi Yang Untuk Sapi Kamping Boleh Setelah Itu Konsentrat Itu Kita Campur Dengan Bakteri Pengurai Yang Kita Buat Setelah Itu Dicampur Dihanduk Berarti Fermentasi Tiga hari Ya Pak Kadang Kalau Saya Kebetulan Pas Lagi Kehabisan Langsung Pagi Ini Tak Kasih Makan Tidak Apa Bagus Tiga Ini Di Fermentasi Selama Tiga Hari Berarti Tapi Baunya Wangi Ya Pak Kalau Yang Fermentasi Mohon Maaf Ini Ada Sedikit Perbedaan Ini Cuma Pendapat Sayang Model Fermentasi Yang Pak Cair Itu Kebanyakan Berbau Tape Itulah Yang Kadang Bikin Mandul Manjir Kalau Kita Tanda Ini Bau Wangi Terus Bau Apa Mungkin Kelapanya Udah Mateng Sedap Berarti Beda Dengan Yang Fermentasi Itu Beda Ini Ilmu Yang Kita Dapatkan Dari Pak Ali Gini Nah Nanti Kalau Mau Ngasih Makan Dicampur Dengan Rumput Kering Langsung Dian Ya Pak Ini Untuk Teman Teman Dih Bisa Diganti Dengan Rumput Semperang Rumput Ya Pak Bisa Nah Dengan Model Yang Kasar Kasar Gini Malah Kebetulan Milih Yang Keras Keras Ini Saya Praktek Ini Paling Yang Tersisa Cuma Yang Gini Gede Gede Kalau Segini Habis Ini Saya Baru Tahu Kalau Ada Hai Kayak Gitu Ini Dapat Dari Mana Ini Sumatera Lampung Gak Awal Kalinya Kok Bisa Dapat Ini Teman Oh Bawah Kan Dapat Terat Besar Sampai Ratus Oh Ya 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 Di Fakultas Kunci Truk Kertor Jajel Ditekak Indigo Fera Kering Sekitar Satu Ton Kalau Di Sumatera Memang Banyak Sepertinya Untuk DIT Untuk Sapi Kata Pertumunya Bagus Cuma Lagi Dietung Hargan Untuk Apa Tapi Kalau Indigo Fera Protein Memang Luar Biasa Bagus Ini Untuk Info Saya Rasa Cukup Sekian Teman Teman Kalau Ada Hal Hal Yang Mau Ditanyakan Bisa Komen Di Komentar Kolom Komentar Atau Bisa Nanti Inbox Di Facebook Booknya Bapak Ali Nanti Kita Santamkan Di Kolom Deskripsi Berserta WA Kalau Ada Yang Minat Mitra Di Taera Purwokerto Bisa Ya Pak Langsung Kesini Aja Untuk Wilayah Purwokerto Banyumas Silahkan Ke Rumah Bapak Ali Di Dusun Dawuhan Kulon Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas Cukup Sekian Teman-teman Salam Sukses Salam Semangat Matur Suun permanently Abog开始 Abog journeys Meng 무�hn grammar